Alhamdulillah Biasa untuk sholat duha Maka hari besok Contoh kita gak sholat duha Maka besoknya dianjurkan Disambil nyata sholat duha Plus kita Dengan mengkodok sholat duha Yang warna kita tinggal Contoh kita hari ini Rutin setiap malam ahad hadir Malam ahad ini tidak hadir Bagaimana cara mengkodoknya Dengan kita berniat Dan merasa resah sedih Dengan kita saat itu tidak hadir Dan malam ahadnya tetap kita hadir lagi Maka itu tetap digolongkan orang yang istiqomah Nah kalau bikin istiqomah itu Sebenarnya kuncinya simpel Jangan pernah meremehkan Orang yang tidak istiqomah itu Karena orang suka meremehkan Ah sholat duha Sunnah gak wajib Ah majelis ta'lim Bukan cuma jalsah ahad Yang lain juga masih banyak Nah kalau sudah meremehkan Maka sulit untuk istiqomah Kemudian memutus tali silaturahmi itu Hakikatnya itu kita bisa menyambungnya Tidak ada udur Tapi sengaja kita memutusnya Itu hakikat memutus tali silaturahmi Jadi kita bisa menyambung Kita gak mau menyambungnya Dan tidak ada udur Kita dengan sengaja memutusnya Maka itulah yang dinamakan Memutus tali silaturahmi Dan diancem sama nabi Tidak bakal masuk sorga Orang yang memutus tali silaturahmi Bahkan kata para ulama Orang yang di semasa hidupnya Memutus tali silaturahmi Tidak bakal bisa mencium bau sorga Padahal bau sorga itu dikatakan Bisa dicium dalam jalan 500 tahun perjalanan Sangkin dosa besarnya Orang yang memutus tali silaturahmi Nabi kita Muhammad SAW Dalam hadis yang lain Mensahatakan Kata nabi rahmatnya Allah Tidak akan Allah turunkan Di satu desa Satu tempat Yang mana di desa tempat tersebut Ada orang yang memutus tali silaturahmi Rahmat mau turun Dilihat oleh Allah Ada yang memutus tali silaturahmi Tidak jadi Allah turunkan Al-Habib Abdul Muala Haddad Setelah mendengar hadis ini Beliau mengatakan Kalau rahmat Tidak Allah turunkan Karena ada satu orang di satu desa Yang memutus tali silaturahmi Menjadi sebab rahmat tidak Allah turunkan Lalu bagaimana besarnya orang Yang menjadi penyebab rahmat Allah tidak diturunkan Kepadanya Gara-gara dia Apa maksudnya Besarnya dosa Memutus tali silaturahmi Gara-gara dia rahmat tidak turun Lalu bagaimana dosanya orang tersebut Yang menjadi penyebab rahmat Allah tidak turun Dan ini Ini biasanya Memutus tali silaturahmi ini ada Biasanya kita ini punya perasangka Dugaan sama orang lain Tidak tabayun Paling sering seperti itu Contoh kita Punya perasangka dugaan sama orang ini Atau kita dengar kabar orang ini Tapi kita tidak tabayun Tidak nanya sama dia Ini biasanya asal-muasal Terjadinya putus halis silaturahmi Sehingga biasakan Kalau ada kabar yang tidak jelas Atau ada kertek di hati Sampaikan Makanya tidak heran Kalau Habib Abdul Haddad Mengatakan dalam kitabnya Ada bersudukin murid Di bab terakhir Khotimatun Beliau itu mengatakan Kalau kita punya perasangka Dugaan dengan orang lain Tidak kita sampaikan Tidak kita jelaskan Tidak kita bertabayun Akan jadi tiga perkara sekaligus Satu Suudon Kepada orang tersebut Karena kita tidak tabayun Dua Dendam dengan orang tersebut Ketiga Memutus tali silaturahmi Dan itu asal-muasalnya Disimpan kita punya perasangka dugaan Sama orang lain Kemudian kita tidak bertabayun Akhirnya memutus tali silaturahmi Wa ngawak lam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton